Rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada di DPR hari ini diiringi dengan unjuk rasa penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Polisi pun menurunkan ribuan personil untuk mengamankan jalannya unjuk rasa. Guna mengamankan jalannya unjuk rasa penolakan pengesahan RUU Pilkada, polisi mengerahkan 3.200 personil. Mereka akan ditempatkan di sejumlah lokasi yang menjadi titik unjuk rasa yakni Kompleks DPR, Gedung Mahkamah Konstitusi, Gedung KPU, dan Kawasan Patung Kuda. Untuk itu, polisi menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi. Polisi juga memastikan pengamanan unjuk rasa dilakukan secara humanis dan tanpa menggunakan peluru tajam. Polisi menyiapkan rekayasa lalu Polisi menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi yang berdan ajang bien. Artinya pola-pola humanis dan persuasif itu terus kami akan kembangkan dan jajaran para pria kami juga akan terus berkomunikasi secara intensif sejak awal kedatangan daripada masa sampai dengan nanti kegiatan berlangsung pada akhirnya. Oke, terima kasih.